yo what's up guys masih berjumpa lagi dengan channel risiko artistik ya kita akan ngelanjutin part selanjutnya disini kita akan mulai dengan memasang solasi kertas pada bagian helm yang akan kita bikin motifnya nanti terus kita potong dan kita tempel pada PVC port ya nanti bentuknya akan kayak gini itu yang bagian depan dulu ya kita bikin polanya habis itu kita potong nah itu kan pola itu kan kayak ada cekungan itu nanti kita tutup dengan PVC biar dempulnya enggak terlalu banyak dan enggak terlalu berat biar nanti terlihat agak rata Nah itu pola yang sudah kita potong dan sudah bentuknya jadi PVC setelah ini kita tempel bikin dua kanan kiri ya jangan lupa kita tempel kasih lem nah ini kanan kiri sudah nanti tengahnya itu kita kasih dempul ini bagian yang samping yang bawah tadi itu kita bikin dua buah kita tempelin dulu di lem pakai lem korea lem G nah nanti bentuknya gitu ya bawahnya dikasih segitiga penyangga kecil itu itu yang atasnya nanti kita sayat biar rata kita pasang kedua sisi kanan kiri ini merupakan pola bagian yang bawah kayak sirip eh pas bodi bawah helmnya itu ya kayak ada tekstur nah ini ukuran sama bentuknya ini posisi pemasangannya kayak gini nanti yang panjang di belakang ini yang pendek yang di depan kasih segitiga kecil penyangga bawahnya biar nanti ada tekstur kemiringan kayak gitu bikin masing-masing dua buat kanan kirinya nah itu bikin dua ya kan kelihatan agak miring itu nah yang belakang jangan kelihatan nanti sebagian itu ditutup dikasih duplek karton atau apa biar enggak dempulnya itu enggak terlalu berat nah ini posisi setelah kita dempul dan dikasih disumpel ya biar enggak makan dempul terlalu banyak dan enggak terlalu berat dikasih karton duplek atau apa gitu nah ini yang bagian belakang bikin tekstur yang bagian belakang lingkarannya yang diatas leher 1 cm juga bisa nah setelah jadi setelah kita dempul dan kita amplas belum sempurna sih tapi secara kasarnya nanti jadinya akan kayak gini Oke terima kasih Oke guys sudah ngikutin terus channel saya kita nanti lanjut ke part selanjutnya kalau butuh pertanyaan atau apa yang ditanyakan atau butuh apa-apa tanya beli bahannya dimana nanti bisa tanya ke saya saja Oke jangan lupa like comment dan subscribe channel saya Oke guys Terima kasih Terima kasih